Intro 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 Hai Verdi Halo Kita punya 66 pertanyaan untuk kamu Siap Apa genre film favorit kamu? Action Horror atau komedi? Komedi Animasi atau dokumenter? Animasi Waktu terbaik untuk menonton film? Malam setelah anak saya tidur Oke Nontonnya sendirian atau rame-rame? Rame-rame Olahraga favorit? Basket Trend jaman now yang kamu gak suka? Fashion Celana gantung Yang kamu suka? Jeans robek-robek Hal pertama yang kamu lakukan? Sudah bangun tidur? Cek HP Favorite me time activity? Watching sitcoms Apa yang kamu lakukan? Kalau lagi jual kacet? Cek HP Hidden talent? This Can you do that? Apa yang orang gak tau tentang kamu? Orang tidak tau bahwa saya juga adalah ilustrator buku anak Ada di Gramedia judulnya berbagi cerita berbagi cinta Boleh dong nanya soal acting? Oke Apa yang buat kamu pengen jadi aktor? Saya ingin jadi aktor karena saya mau menghibur orang Dan saya tidak bisa dapatkan itu pada saat saya mengambil advertising design akhirnya saya menjadi aktor Sebagai orang yang tumbuh di keluarga yang juga bersimpung ya Apa pelajaran paling penting yang kamu dapat? Konsisten, konsisten, konsisten Kerja terus sampai kamu mau Love your job and then you never have to work for the rest of your life Apa peran apa kamu dalam menanggupan cara kamu? Nah ini yang orang suka salah Ayah saya itu sebenarnya lebih mengajarkan saya directing Untuk acting saya backstreet Karena bokap tidak setuju pada saat itu Tapi lama kelamaan kita ketemu dalam satu film, satu produksi dan akhirnya saya ada approval dari panel Apa dong peran kamu yang pertama kali sebagai apa? Believe it or not saya jadi anak Batak bernama Monang di umur 6 tahun Wah kita kayaknya boleh search filmnya apa? Gak usah, filmnya udah lama banget gak bakal ketemu Judulnya seputih hatinya, semerah bibirnya, sutradaranya Om Selamat Rahat Nah kalau dari dulu sampai sekarang, ada berapa banyak sih kita mau bimbangi? I kinda lost count, around 50 I think Do you have a dream role? Yes, dream role saya adalah menjadi banyak karakter dalam satu film Jadi bukan split personality gitu tapi menjadi karakter beberapa Beberapa dalam satu film Nah kamu kan aktor nih, penting gak ya menjaga penampilan? Penting sih, penampilan dan fisik penting buat aktor Nah kamu ada olahraga nutus gak untuk menjaga penampilan biar prima terus? Iya, Insanity workout, try Kalau pola makan? Pola makannya gak usah, karena Insanity workout udah capek banget jadi payoffnya saya boleh makan apa aja Enak juga ya? Oke, apa hal paling gila yang pernah melakukan demi sebuah peran? Oke, jadi ini kadang-kadang saya suka bentrok schedule Jadi saya kadang-kadang harus memperankan karakter yang berbeda dalam waktu yang sama Jadi menjadi general kekanak-kanakan orang Belanda Terus abis itu jadi manager sebuah marching band yang tegas dan ambisius Habis itu saya juga kadang pernah menjadi manager band yang melambai Tapi harus juga menjadi seorang tentara Jepang gitu Dan itu dalam waktu bersamaan dan itu sih lumayan pecah otak ya Gila juga sih lama-lama I'll see you upstairs Hehehe udah disini dia Lanjut ya Siap Buku favorit? Kungu Boy Grup band favorit? Beatles Lagu karaokean? Ice Ice Baby Vanilla Ice Alat musik yang kamu mainkan? Saya belajar gitar, biola, piano, organ tapi gak ada yang nempel jadi sorry Musik yang kamu dengarkan saat ingin relax? Jazz atau enggak alternatif rock tapi especially female singer Workout music? Hip hop and R&B Favorite social media? Twitter Favorite thing to post on social media? My Daughter, Morning Katalia Sola tapi di IG gak di Twitter Nah kalau di Twitter atau IG, mendingan jualan atau curcol? Dijualan lah Gila lucu co Dijualan dong film kita yang terbaru apa gitu What's more important? Style or comfort? Comfort Jeans atau jogger pants? Jeans lah Drive tour camo? Camo, camo, camo Ngomong-ngomong camo Katanya kamu main film action di tahun depan Iya kan tau Judulnya apa? Right here, Fox Route 6 Boleh dong, cerita dikit aja Satu kalimat tanpa spoiler Oke tanpa spoiler Fox Route 6 Indonesia di masa depan Diambang kehancuran karena kekuasaan jatuh ke tangan yang salah Signal Karaktermu siapa namanya? Ogi Ceritakan Ogi dalam 3 kartu Ogi Loyal, dependable, glued to the team Terima kasih Jadi Apa hal paling sulit dalam membuat film action? Ini artinya waktu ya? Lo bukan budget tau ya gak? Dua-duanya sih Oke Emangnya kalo lagi syuting Semuanya on time? On time dong On time dong On time Kamu gak telat gitu? Oh mana bisa telat I got this bad boy right here Emangnya kamu selalu pake jam? Ya, saya penyuka jam Udah jam favorit? Eee Ada dong Jam favorit saya itu Yang sekarang Leather strap Terus Ada auto chrono nya Dan Basically Stylish sih Kalo yang saya suka sekarang Dalam milih jam nih Apa feature paling penting buat kamu? Eee Facenya sih Facenya Terus Kombinasi warnanya Karena saya selalu mencari dengan baju yang cocok Terima kasih Terima kasih Ya Kamu ngomong soal waktu ya Kapan buat nonton film barunya? Eee Oke Soon Soon Awal tahun 2019 Februari Jadi Hmm What does time mean to you? Time For me is moments Kita kehilangan waktu Kita kehilangan moments Kayaknya enak tuh makanannya Banget Makan apa? Hmm Hmm Asinan Jadi kamu senang jajan ya kalo di bioskop? Suka banget Emangnya kalo di bioskop Sukanya apa? Popcorn atau hotdog? Oke Popcorn Thank you Makasih pak Soda atau milkshake? Milkshake Jajanan favorit zaman kecil? Hmm Gujak bebek Gak nyambung ya Kalo waktu kecil dulu ya Kamu bandel gak sih? Banget Banget Senangnya main apa? Temen-temen Galasin Hahaha Kalo film yang kamu tonton Nyo main dulu? Yang saya suka film kung fu Martial art Sedang lagi di bioskop nih Hmm Apa film pertama yang kamu tonton di teater? Jackie Chan Drunken Master Oh Itu berarti tahun Oh Gak usah dihitung ya Umurnya segala Nah Cerita lagi ya Soal film Apa film favorit kamu over all time? All time The usual suspect Bryan Singer Hih Kamu kan seorang aktor Hmm Menurut kamu what makes good acting? Good acting itu buat aktor adalah bukan hanya transformasi Tapi juga analisa naskah Aktor tuh harus bisa membawakan motivasi dan fungsi dia terhadap cerita Jadi gak cuman di luarnya saja tapi dalamnya juga harus jalan Pernah dong ada yang hatinya ngomong kamu banget? Ada banget Siapa? Eddie Ramin Diario of Recruiting Biografinya Stephen Hawking Kapan terakhir nangis nonton film? Hehehe Kemarin film Korea Along with the Gods Nah Kamu kan seorang ayah nih Gimana caranya kamu memperkenalkan film ke anak kamu? Hmm Lewat musikal Son of Music Keren banget tuh film Son of Music Btw Kamu percaya gak itu dengan ramalan horoskop? Hmm Gak Belia kamu apa? Paisis Pernah gak diramal? Pernah banget Do you have superstition? Nope I don't believe in those stuff Dan saya juga gak sensitif sama yang gitu-gitu What is your biggest fear? My biggest fear adalah Tidak punya waktu yang cukup untuk Spend time with my daughter Karena keluarga penting dong? Sangat Nah walaupun kamu family man sekarang Jaman dulu Dulu banget ya gak tau tahun berapa itu Ya oke ya Apa pikir paling andalan kamu? Hey You look like trash May I take you out? Oh Ya udah deh Terakhir terakhir Apa harapan Ferdi untuk perfilman Indonesia di tahun 2019? Oke Harapan saya adalah Bukan hanya jumlah penontonnya aja yang bertambah Tapi juga skill dan professionalismnya yang bertambah Jadi kita sedang menggalakkan sertifikasi dan assessment untuk para profesional pekerja Indonesia Supaya kita cuman gak cuman hanya di Indonesia tapi kita bisa bersaing di industri global Oke deh Ferdi Terima kasih waktunya selamat nonton Sama-sama nonton dulu ya Bye Eh udah mulai mbak? Udah Udah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.